Boro Sejahtera Jawa Istimewa Pajak untuk rakyat Pajak untuk rakyat Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih ya Keadilan pajak Agar pajak-pajak yang diperoleh Dari industri dan kawasannya Termasuk juga PPH dan PPN Itu diutamakan, diprioritaskan Harus kembali menjadi kesejahteraan Masyarakat di sekitar industri Agar terjadi harmoni Infrastrukturnya Sanitasi lingkungannya Sekolah-sekolahnya harus baik Kemudian juga kebutuhan giji Masyarakatnya harus baik Yang kedua adalah khusus juga Menyoroti karena selalu Pertumbuhan industri seiring dengan Kesemrawutannya lingkungan Disebabkan perumahan tumbuh di mana-mana Kemudian ruang-ruang terbuka hijau dibuka Perumahan tumbuh di tengah-tengah perkampungan Terjadi eklusifisme Sosiologi masyarakat Sehingga ke depan Di setiap kawasan industri Wajib menyiapkan Komplek perumahan pegawai Dan dalam bentuk rumah biasa Atau dalam bentuk tower Nanti disesuaikan Jadi nanti misalnya beberapa kawasan industri Saya terpilih akan saya kumpulkan Agar ada fasilitas Untuk tower Sehingga mereka itu Tinggal turun pagi-pagi masuk pabrik Gak usah lagi melewati jalan Puluhan kilometer berkemacetan Itu yang kedua Yang ketiganya adalah Fokus kembali Banyak industri-industri Yang mempekerjakan perempuan Itu menjauhkan ibu dengan anak-anaknya Dan ini menjadi ancaman Bagi Indonesia masa depan Karena nanti banyak anak-anak yang tumbuh Tanpa kasih sayang ibu Dan yang tumbuh Tanpa air susu ibu Nah sehingga Nanti di kawasan industri Di setiap pabrik-pabrik Kita akan menyiapkan Rumah-rumah ideal Ruang-ruang terbuka Ruang-ruang tempat bermain anak Yang disitu ada mentornya Mentor makannya Mentor bermainnya Dan kemudian Ibu-ibunya pada jam istirahat Bisa menemui mereka Untuk makan bersama Dan pada waktu Pulang ke rumahnya Kalau dia Harus geser jauh Karena ke depan kan bisa jadi Nggak geser jauh Nanti dia bisa memangkunya Untuk kembali ke apartemennya Masing-masing Ke rumahnya masing-masing Ada di sekitar kawasan industri Kita tiga fokus itu saja Yang berikutnya adalah Tempat makan Tempat-tempat makan Karyawan yang perusahaannya Tidak menyiapkan kantin Dan tidak menyiapkan makan siang Nanti akan diintervensi Oleh pemerintah provinsi Untuk disiapkan Sehingga nanti Saya kasih waktu Setahun ke depan 2026 Nggak akan lagi Ada kemacetan Di sekitar pabrik Di Jawa Barat Dimana keluar dari pabrik Untuk makan siang Nggak akan ada lagi Nanti harus disiapkan Di setiap kawasan Di setiap pabrik Kantin yang memadai Berasih Tempat-tempat makannya cukup Karena saya lihat Uangnya juga Pemerintah juga cukup Untuk membangun Kan intervensi seperti apa Nanti kepada perusahaan Yang tidak membuat Kantin yang memadai Ya enggak Enggak usah perusahaan yang bikin Pemprov yang bikinin Cukup Enggak usah Enggak usah Jangan bebani perusahaan Biarkan kan Perusahaan juga sudah Bayar pajak ke kita Kan ada perusahaan Yang mampu membuat kantin Ada yang tidak mampu Kalau yang tidak mampu Nanti dipaksain jadi bangkrut Sudah nanti Pemerintah itu Jangan bebani industri Industri ini Sudah Kewajibannya pabrik itu Cuma satu loh Industri ini Bayar pajak Di luar itu Enggak punya kewajiban apa-apa Nah kita ini seringkali Membebani industri Dengan berbagai pungutan Sudah ada pajak Ada retribusi Nanti Agustusan Diminta proposal Nanti kelompok-kelompok Masyarakat Ngajuin proposal Tidak diberi industri Jadi demo Buruhnya mau ke pabrik Dicegat di jalan Nah enggak boleh lagi Di Jawa Barat ke depan Ada yang begitu Ya Kalau dari Maretai Buruh Dukungannya Berapa suara nih Dari Partai Buruh Berapa suara Jawa Barat Akan menang telak Sudah pokoknya Jawa Barat Menang telak Kami akan organisir Menang telak Oke ya Terima kasih ya Semuanya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan dari Partai Buruh Yang saya hormati Pada hari ini Kita bertemu Saya menyampaikan salam hormat Untuk seluruh pimpinan Partai Buruh Semua kita membuat Bangsa Yitbal Ucapkan selamat Atas Kemenangan Di Kutusan MK-nya Yang membuat ruang demokrasi Kita semakin Buka Dan Saya mengucapkan terima kasih Hari ini Diberikan kesempatan Untuk datang Ke markas perjuangan Kaum buruh Indonesia Karena Partai Buruh Itu beda dengan Partai yang lain Lebih pada heroisme Perjuangan Memperluarkan nasib Dan Jawa Barat Itu merupakan wilayah Yang memiliki basic industri Yang sangat kuat Dan jumlah buruh Yang sangat tinggi Sehingga Berbagai diskusi Yang saya lakukan Adalah Fokus kita Kedepat Itu tidak melulu Bicara buruh Itu bicara Ketakutannya Para pengusaha Yaitu Kita selalu bicara Pejuangan Meningkatkan upah Dalam setiap tahun Dengan berbagai angle Baik Melalui Dialog Diskusi Perjanjian Perburuhan Maupun Demonstrasi Dan yang paling disukai Oleh masyarakat Adalah demonstrasi Karena biasanya Cepat naiknya Kalau demo Nah Tetapi ke depan Saya sudah mulai bicara Mari kita bersama-sama Ke depan Itu bicara Kesetaraan Antara Pemerintah provinsi Kemudian kaum buruh Dan para pengusaha Justru saya nanti Kedepan itu Minta ditagi Oleh buruh dan pengusaha Kenapa minta ditagi Bukan hanya Minta ditagi upah Menurut saya itu Gampang ya Tetapi minta ditagi Adalah Bahwa negara Sudah pengut pacar Dari siapa? Dari buruh Dari regulasi industri Dari mulai PPN PPH Kemudian berbagai Retribusi yang dipungut Dari industri Nah Uang itu Tolong tanyakan pada kami Dipakai apa? Karena selama ini adalah Kesibukan kita Adalah kesibukan buruh Menenangkan pengusaha Mengakibatkan pengusaha Seringkali anti buruh Alergi terhadap buruh Nah Saya justru terbalik Nanti para pengusaha Dan kaum buruh Tanya pada pemerintah Pada kami Pemprov Jandar Duit yang dibayarkan Melalui pajak Dipakai apa? Apakah duit yang masuk itu Turun gak Bagi kesejahteraan buruh? Kesejahteraan buruh itu adalah Turun gak Bagi perumahan buruh? Turun gak Bagi Pembangunan Kantin-kantin Di kawasan industri Yang dimana kaum perempuan Setiap siang Jam 10 Sampai jam 12 Itu atau jam 12 Makan siangnya selalu Mie kocok Mie ayam Basok Seblak Cireng Basreng Tanpa mendapat stimulus Makanan yang memaudahi Padahal dia Memiliki kewajiban Untuk di rumahnya Menyusui Melayani suaminya Kerjanya sampai malam Dan kadang-kadang Di usia 50 35 tahun Mereka di PHK Atau suruh mengundurkan diri Dengan suka rela Ini kan problem Yang harus diselesaikan Dan selama ini Pajaknya dikemanain Sehingga warung Di kawasan industri Di area Terutama yang pekerjanya perempuan Warungnya di pinggir jalan Makanannya berbaut Debu Minum air Es Sambil jalan kaki Kemudian pakai plastik Saya sudah tidak ingin Kedepan begitu Saya ingin nanti Di kawasan industri Terutama industri perempuan Yang Perusahaannya Tidak menyiapkan makan siang Itu ada kantin Yang megah Ada tempat makan Yang indah Ada giji yang cukup Ada angkutan yang memadai Tidak pakai angkutan yang Nogor di tengah jalan Tidak lagi ada antrian motor Dimana Mereka diantar oleh suaminya Dengan terpaksa buruk Itu Upahnya hanya 3 juta Credit motor Bayar listrik Cicilan rumah Ini problem Sehingga negara Itu Kota-kota Provinsi nanti Dan kabupaten Kota harus berfokus pada Bagaimana uang yang masuk Dari pajak kembali lagi Untuk kesejahteraan Buruk Dan masyarakat Di sekitar industri Nah ini Ini fokus kita Kedepan Dan yang berikutnya adalah Saya tadi diskusi Kedepan Bahwa tidak boleh lagi Ada trouble Antara kawasan industri Dengan lingkungan Kenapa? Kawasan industri masyarakatnya Kos di kampung-kampung Pakai motor Ramainya Luar biasa pagi sore Terjadi Problem sosialis itu Kenapa? Orang kampungnya berubah Tidak lagi kelihatan Kacer desanya Ngikutin Gaya industri Saya tidak kedepan Kawasan industri Harus ada pemukiman buruk Tower buruk Apartemen buruk Sehingga mereka Tidak lagi ada Mobilisasi keluar Mereka di situ Terkoloni Terkoloni Sehingga Pertanian berjalan Industri berjalan Kampung tetap kampung Kota tetap kota Kampung diurus Kota ditantang Tidak boleh lagi Ada kesempatan di Jawa Barat Nah ini yang menjadi Fansen Sehingga kita nanti Bersama-sama Untuk berbicara Secara terbuka Pajak yang didapat Dari buruk Yang menjadi bagi hasil Promisi kabupaten Kota Yang dijelasin Di sekitar Kawasan buruk Masyarakat Di lingkungan Industrinya Kedepan Tidak boleh lagi Minta uang Untuk main remutan Ke pabrik Tidak boleh lagi Minta sumbangan Ke pabrik Kenapa? Karena pabrik Sudah bayar pajak Jangan menjadi Pabrik menjadi Sumber pendapatan Berbagai kalangan Yang mengakibatkan Mereka menjadi Mumet Berinventasi Indonesia Tapi yang gitu-gitu Nanti cukup Pemprov yang ngatung Pemerintah kabupaten Yang ngatung Kemudian Pemerintah desa Yang ngatung Clear Industri Berjalan secara Profesional Buruk itu Sejahtera Karena cara Mesejahterakan Mengurangi biaya hidup buruk Mengurangi biaya transportasi Mengurangi biaya kebutuhan gigi di rumah Mengurangi biaya biaya listrik Mengurangi biaya kontrakan Tetapi satu orang Jawa Barat Yang mungkin susah dikurangi Kajenting Tekor Asal Sohor Nah ini Karena kalau upah naik Kredit motor Ganti Yang hasilnya Asalnya harga 20 Naik yang ke 60 Perilakunya harus berubah Enggak buruk Ada itu Untuk berinvestasi Untuk kepentingan dia Ke depan Karena orang Jawa Barat Memang itu Karakternya Kajenting Tekor Asal Sohor Pokoknya Kalau Jumat Sabtu Minggu Naik motor Pacarnya Nangkot Begini Keliling kemana Dan terakhir Juga saya minta Para buruk Nanti ke depan Kalau kita ingin Mendharma Baptikan Uang negara Untuk pentingan Kesejahteraan Guru dan masyarakat Di sekitar industri Para buruk juga Tidak boleh lagi Bersikap hidup Terlalu berlebihan Jadi kalau naik upah Jangan nambah istri Tempat penitipan anak Ya termasuk Terakhir ya Keprihatiran kita adalah Anak-anak Jawa Barat Kedepan Ibunya di industri Jam 5 pagi Sudah ditinggalkan Dan bertemu lagi Jam 10 malam Dia tidak mendapat Sentuhan kasih sayang Yang baik Sehingga ke depan Di setiap pabrik Ada Saya akan Membiayai Ibu-ibu Yang mengurus Bayi-bayi Yang dititipkan Atau barita-barita Yang gaya di sekolah Istilahnya apa? Dekel Ya Dekel itu Bahasanya itu Tempat penitipan anak Tempat penitipan barita Harus ada Di sekitar kawasan industri Sehingga pada Makan siang Jam 12 Saya ingin melihat Sebuah pemandangan indah Yaitu Ibu Menyusui anaknya Ketika jam 12 siang Dan menyuapi anaknya Ketika jam 12 siang Dan sorenya Dia menyebut kembali Anaknya di tempat penirikan Dan mereka ada dalam Pelukannya Karena Anak-anak hari ini Kenapa Punya jiwa yang keras Karena mereka Sudah tidak lagi Mendapat sentuhkan tangan Kasih sayang ibu Negeri ini Perlu kasih sayang ibu Agar Orang bahagia Karena tanpa ibu Kita tidak akan Hidup bahagia Dan tidak boleh Berdosa pada ibu Terima kasih Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Kawan-kawan sekalian Terima kasih Sudah hadir Di posko pengenangan Padai Juru hari ini Kami Mengundang Bapak Hadidri Mulyadi Kang Diri Mulyadi Kang Diri Mulyadi Tidak usah pakai haji juga Tidak usah pakai haji juga Tidak usah pakai haji juga Tidak usah pakai haji Tapi di KTP Nanti buat Tidak apa-apa Kalau di KTP Diucapin Jangan Kita berterima kasih Kehadiran Kang Diri Mulyadi Calon Gubernur Jawa Barat Yang seolah akan terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat Sebagai mana sudah sebelumnya Beliau dideklarasikan Oleh Expo atau Eksekutif Komite Partai Guru Jawa Barat Yang dipimpin oleh Mas Upanok Yang ada di sebelah Pak Diri Mulyadi Di KTP Dan hari ini Adalah agendanya Penyerahan Surat Keputusan Model B Persetujuan Parkol KWK Dari Expo Pusat Partai Guru Yang akan nanti Diwakili oleh Sekjen Partai Guru Pak Benin Luzagli Yang ada di sebelah saya Dan sudah hadir pula Di kesempatan kali ini Dari kami Pimpinan Pusat Saya Saya Salahudin Ketua Tim Kekada Pusat Lalu ada juga Bang Ilhamsah Sebelah Kang Diri Ada Bang Marlan Sebelah Kelasih Nah Garis Meri Dewu Berkatan 22 Romawi Garis 24 Sarat Pengusulan Pasangan Calon Sekarang Tidak lagi Menggunakan Kursi Dan Persentase Suaranya Juga Dihitung Berbasis Dengan Klasifikasi D Warahmatullahi Dabatuh Assalamualaikum 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 Semua Kawan-kawan sekalian Terima kasih Sudah hadir di Posko Pemenangan Pak Diri Hari ini Kami Mengundang Bapak Hadidiri Mulyadi Kang Diri Mulyadi Kang Diri Mulyadi Tidak usah pakai hadir juga Tidak usah Tapi di KTP Nanti buat Kita berterima kasih Kehadiran Kang Diri Mulyadi Calon Gubernur Jawa Barat Yang Insya Allah Akan terpilih Menjadi Gubernur Jawa Barat 2024 2019 Sebagaimana Sudah sebelumnya Beliau Dideklarasikan Oleh Expo Atau Eksekutif Komite Partai Guru Jawa Barat Yang dipimpin oleh Masu Parnok Yang ada di sebelah Pak Diri Mulyadi Di KTP Dan hari ini Adalah Agendanya Penyerahan Surat Keputusan Model B Persetujuan Parkol KWK Dari Expo Keputusan Partai Guru Yang akan nanti Diwakili oleh Sekjen Partai Guru Pak Diri Mulyadi Yang ada di sebelah saya Dan sudah hadir pula Di kesempatan kali ini Dari kami Pimpinan Pusat Saya Saya Salahudin Ketua Tim Belkada Pusat Lalu ada juga Bang Ilham Shah Sebelah Kam Diri Ada Bang Marlan Nah Garis Mili Kewu Berkatan Dua Rumawi Garis Mili 24 Rumawi Dari Partai Guru Dari Kamu Dari Masama Masa Dari sini Sarat Pengusulan Pasangan Calon Sekarang Tidak lagi Menggunakan Kursi Dan untuk Persentase Suaranya Juga Dihitung Berbasis Dengan Klasifikasi Diri Diri Terima kasih.